7. Minuman yang diharamkan dalam Islam Semoga yang sudah subscribe, Allah lancarkan rezekinya dan dinaikkan derajatnya Amin ya Rabbul Alamin 1. Minuman yang berasal dari darah Darah merupakan salah satu bagian tubuh hewan yang haram hukumnya untuk dikonsumsi Baik dari darah hewan yang dihalalkan sekalipun Ada beberapa kepercayaan dan budaya yang meyakini Bahwa darah bisa dicampurkan ke dalam minuman atau diminum sebagai obat dari suatu penyakit yang sudah disembuhkan Nyatanya, minuman seperti ini telah diharamkan dalam Al-Quran 2. Minuman dalam bajana emas Umat Islam dilarang keras untuk meminum minuman yang diletakkan atau disimpan dalam bajana emas Hal ini lantaran, meminum minuman menggunakan bajana emas dinilai berlebih-lebihan Dan menyerupai perilaku orang kafir yang tidak disenangi oleh Allah SWT Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis yang artinya Janganlah kalian minum dengan bajana yang terbuat dari emas dan perak Dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya Karena barang-barang tersebut adalah untuk mereka atau orang-orang kafir ketika di dunia Hadis dari Bukhari 3. Minuman yang membahayakan diri Sesuatu yang memberikan efek buruk dan membahayakan diri sangat dilarang untuk dikonsumsi oleh Allah SWT Termasuk minuman yang membahayakan diri sendiri Seperti dicampur dengan jajat yang tidak diketahui keamanannya Juga sangat dilarang untuk dikonsumsi Terlebih, jika minuman yang dikonsumsi dapat membahayakan nyawa Dan secara sengaja dikonsumsi untuk menyakiti diri Atau menjadikan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah SWT Sebagaimana diketahui Manusia yang baik ialah Yang sebaik-baiknya menjaga kesehatan Dan seluruh perilaku buruk terhadap diri sendiri dikutuk oleh Allah SWT 4. Minuman yang diambil dari orang lain Mengambil milik orang lain tanpa izin Atau mendapatkannya dengan cara yang tidak halal Sama saja dengan mencuri Harta dan rezeki yang berasal dari mencuri ini hukumnya haram Untuk disentuh bahkan untuk dikonsumsi Walaupun berasal dari jajat dan proses yang halal Tetap saja proses mendapatkannya bukan dengan cara yang halal Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian saling memakan harta sama kalian Dengan cara yang batil Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 5. Minuman yang terkena Najis Najis dalam Islam diartikan sebagai kotoran yang haram hukumnya Untuk disentuh harus segera disucikan jika mengenai tubuh Seluruh makanan maupun minuman yang tercampur oleh Najis Hukumnya menjadi haram untuk dikonsumsi Menjaga kebersihan makanan dan minuman sebelum dikonsumsi Juga sangat disarankan oleh ajaran Islam Dan harus nantiasa diterapkan oleh umat muslim Beberapa Najis yang bisa membuat minuman menjadi haram Misalnya darah, bangkai, atau Najis dalam bentuk lainnya 6. Minuman dengan efek psikotropika Minuman yang memiliki efek psikotropika diharamkan oleh Islam Karena akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran Psikotropika yang ada dalam minuman ini Bisa datang dari campuran obat, bios, maupun lainnya Selain itu, minuman yang mengandung efek tersebut Dapat menimbulkan efek kecanduan Hingga menghilangkan kesadaran Minuman yang memiliki efek tersebut ini digolongkan Sama dengan minuman keras atau khomar 7. Minuman yang dianggap memiliki kekuatan Mempercaya ada kekuatan selain Allah SWT Hukumnya adalah musyrik Dan tidak boleh dilakukan Allah SWT sangat membenci perilaku syirik Atau menyekutukan Allah SWT Pada beberapa kasus Ada minuman yang telah diberi jampi-jampi Dan dipercaya sebagai obat Sehingga dianggap dapat menyembuhkan suatu penyakit Mantra atau jampi-jampi yang diberikan oleh orang-orang yang dianggap dukun Atau orang pintar ini Akan membuat sebuah minuman menjadi haram hukumnya Untuk dikonsumsi Walaupun minumannya terbuat dari bahan dan proses yang halal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya